Intro 1 Raja Raja 11 ayat 2b hingga ayat 4 Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Rekan muda, apakah anda sedang jatuh cinta hari ini? Atau pernah jatuh cinta? Gimana rasanya? Ada lagu yang mengatakan cinta itu buta. Seringkali membuat kita tidak mampu berpikir secara jernih. Membedakan yang baik dan buruk. Tidak sepenuhnya benar. Jika kita tahu bagaimana meletakkan cinta kita di dalam kasih Tuhan. Bagaimanapun kisah sadar, cinta manusia tetaplah terbatas. Kita sangat sadar cinta kita bisa salah. Tapi kalau kita menyerahkan cinta kita kepada Tuhan, kita bisa memberikan yang terbaik. Hari ini kita belajar bagaimana Salomo karena cintanya kepada istrinya, maka justru itu yang membuatnya jauh dari Tuhan. Apa yang salah dengan cinta kepada istri? Mungkin anda berkata yang salah istrinya kebanyakan. Pada zaman itu adalah biasa, seorang yang kaya, berkuasa, raja, apalagi punya banyak istri. Tapi titik masalahnya adalah Salomo tidak bisa meletakkan cinta itu di bawah Tuhan. Cintanya kepada istri-istrinya begitu besar daripada cintanya kepada Tuhan. Dan dia akhirnya memilih jalan yang salah. Inilah awal kejatuhan Salomo. Karena setelah itu kita mengerti bagaimana kerajaan Israel di bawah Salomo dan kemudian diteruskan kepada para penerusnya menjadi hancur. Menjadi terpecah belah. Karena apa? Karena dia telah menjadi contoh pemimpin yang buruk. Dari pemimpin yang buruk lahirlah generasi yang buruk. Salomo tidak bisa memberikan contoh bagaimana seorang yang menghormati Tuhan. Yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dia lebih memilih cintanya kepada para kekasihnya. Rekan muda, siapakah yang kau cintai hari ini? Sah-sah saja kalau Anda mencintai seorang laki-laki jika Anda perempuan. Seorang perempuan jika Anda laki-laki. Dia adalah pujaan hatimu. Baik. Wajar. Lumrah. Tapi maukah membawa pujaan hati Anda, cinta hati Anda kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menguduskan cinta itu. Dan berkata Tuhan, berkatilah cinta ini. Agar sungguh menjadi seperti yang Tuhan mau sejak semula. Menciptakan aku menjadi serupa dengan gambar Allah. Selamat menjalani hidup cinta di dalam kasih karunia Allah. Terima kasih kerana menonton!